hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam teman-temanku semuanya khususnya yang ada di Taiwan dan teman-temanku seperjuangan setanah air sebangsa dan senegara Indonesia raya tercinta masih dalam bulan Agustus suasana kemerdekaan merdeka nah malam ini ya saya ucapkan selamat beristirahat buat teman-teman semuanya pasti banyak kan udah pada istirahat ya karena ini udah jam 8 nah malam ini aku rasa-rasanya pengen apa ya pengen review jajanan jajanan alias cemilan nah ini kan berhubung apa itu was tangga tua gajinya semenipis karena gajinya itu kan biasanya tangga muda masih ada uang sisa 100 NT 100 NT bahasa Indonesia bahasa Jawa ini 100 NT pengen tahu ini 100 NT ini bisa dapat apa aja ikutin terus videonya tapi sebelumnya ketemu lagi ya bersama aku di channel aku Eva Salala nah uang 100 NT ini 100 NT kayak gini ya ini kalau di Indonesia sekitar sekarang kurusnya lagi satu NT nya 500 rupiah 100 NT digalikan 500 rupiah itu sama dengan 50 ribu dapet apa sama uang segini 50 ribu kalau di Indonesia dibelikan gorengan sudah satu kresek ya kalau di Taiwan dapet apa nah kebetulan tadi sore aku lagi pergi ke 7-eleven yaitu karena pengen rasanya pengen-pengen ngemil yaitu anu kadangkan kita pas lagi sendiri kayak gitu pengen ngemil padahal ngemil itu ngarai gendut tapi nggak papa kalau sekali-kali boleh lah ya tah nah karena tadi tuh terburu-buru jadi videonya pas aku pergi ke 7 itu nggak nggak apa ya nggak aku videoin karena emang terhalang waktu dan ada sesuatu yang tidak memungkinkan aku merekam videonya tapi nggak papa disini kita review aja dengan uang 100 NT ini aku ke 7-eleven dapat segini apa ya tau buat segini ini isinya apa aja kita review disini bareng-bareng nah kita langsung kita buka langsung kita buka tadi ya karena emang keburu-buru jadi nggak bisa bikin videonya nggak papa lain kali kalau emang lagi ada waktu dan free insyaallah aku akan bikin videonya oke langsung aja kita buka ya bareng-bareng satu kresek biasa ini ada apa yuk food atau chip food atau chip rasa ini rasa seafood kayak gini ini harganya 25 NT terus ini juga ada pokoknya ini barang-barang kerupuk kerupuk-kerupuk-kerupuk kayak gitu lah ya nih rasa haisin haisin itu seafood juga udang yang ini cumi-cumi ini harganya sama 25 NT nah ini sama juga kayak ini kotato juga ini cemilan yang 7-eleven ini yang ini ini yang packagingnya apa yang kecil ini ini yang kecil ya segini ini 25 NT 25 NT itu kalau uang Indonesia sekitar 7500 ya 25 NT dikalikan 500 rupiah itu 7500 kayak gini ini sama ini yang kedua ini sama sama terus ini ini cumi ini udang nanti kita cobain satu persatu gitu lah walaupun apa itu tapi ini menemukan pengen ini favorit ini anakku ini 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 tadi ini iba 2 anak, kotato kayak gitu ini Fabio nya habis 100 NT kalau di Taiwan ya, ini tempatnya ini kresek kalau di Taiwan itu beli harganya 2 NT, 2 NT itu kalau uang Indonesia ya, sekitar 1000 Rupiah ini beli 1000 Rupiah, kalau gak beli harus bawa sendiri dari rumah adanya ini, kantongnya ini harus bawa sendiri dari rumah, kalau beli harganya 1000 Rupiah uang Indonesia ya, kalau uang sini sekitar 2 NT, kayak gitu pertama yang kita cobain dulu yuk, terakhir aku mau ya, rasanya ini ingin ngemil, gak ngerti padahal biasanya aku gak harus ngemil yang ini, aku ibar kata udah lama banget gak pernah ngemil ciki-ciki kayak gitu ya, nengarani anak pun ciki-ciki aku pun sendiri juga ngomongnya, kalau sama anak pun ciki-ciki kayak gini ini sebenarnya bikin jerawat tor bikin gemuk tapi yuk gak popo kalau sekali-kali pertama kita cobain yang ini dulu ya coba itu dibuka biar kayak gini ini nampak dari depan kayak potato tapi dalamnya ya bener dari kentang juga tapi bentuknya seperti ini ini lebih kerasannya lebih kayak kerupuk teksturnya 7500 lumayan boleh lah kita coba yang berikutnya nah ini asli kayak potato ini aku kalau yang ini aku udah pernah nyobain kalau yang ini ini sama harganya 7500 juga kayak gini hmm ini yakin ini gari jerawat ini rasanya kayak rumput laut kita cobain yang ketiga ini gambarnya jambarnya jambarnya sotong cumi rasanya kayak aku coba aku belum tahu ini aku belum pernah belum pernah ini salah satu adalah jajanan di 711 ini 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 sama yang ini hampir sama tapi yang ini lebih kayak gini pedas ada sausnya ya gini yang 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 kita cobain yang terakhir kalau ini aku udah pernah nyobain juga kayaknya, tapi lupa kita coba buka ya sekarang ini sama harganya 7500 atau 25 NT ini juga sama hampir sama sama ini ya hampir sama tapi bentuknya berbeda seperti ini eh 10-15 menit dari sekian banyaknya ini aku lebih suka yang ini oke 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 marai ngelak ntar ya aku tak ambil minum dulu minum dulu ya nah sekedar tips buat teman teman ya buat teman teman yang suka ngemil kayak gini barang-barang kayak gini banyak-banyak minum air biar enggak holong dong holong dong itu seperti banyak sakit tenggorokan terus juga enggak jerawatan karena emang ini makanan-makanan kayak gini jenderung nanti bikin jerawat kalau enggak bersaya dicoba makan banyak-banyak abis itu pasti jerawatan nah ini tadi ya aneka jajanan ini hanya baru sebagian jajanan 7-11 yang ada di Taiwan lain kali nanti kita cobain minumannya ya tapi kalau nyobain minuman pastinya pas nanti kalau aku lagi sebareng teman jadi bisa sharing kalau minuman kan enggak boleh enggak bisa disimpan jadi harus sekali minum habis beda sama kayak gini kalau kayak gini bisa disimpan 2-3 hari kayak gitu nah oke karena ini waktunya udah malam dan waktunya istirahat juga sampai disini video dari aku ini adalah cuma video seneng-seneng aja ya buat teman-teman yang suka sama video aku jangan lupa like jangan lupa komennya juga terus jangan lupa juga subscribe-nya buat teman-teman yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih dan happy selalu tetap jaga kesehatan patah menyerah karena kita disini semua bekerja demi sebuah kejayaan dan sebuah materi juga chaiyo selamat menikmati